Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Akhirnya kita bertemu lagi Di video tembakang center Sudah lama banget gak update Kali ini saya mau update lagi Perkembangan terakhir kolam Kalau teman teman lihat Ada selang warna hitam Jadi Jadi Minggu ini Saya memutuskan untuk Merubah total Merubah total aerasi kolam Yang sebelumnya itu Menggunakan pipa paralon Kalau dari update terakhir Kali ini sudah saya ganti Dengan selang PE ya 16 mili Terus untuk Batu aerasinya Ini saya Ganti juga Dengan Selang uniring Selang uniring 1623 1620 atau 1623 mili Untuk lingkar Dalam dan lingkar luarnya Untuk ikannya masih sama Seperti di update terakhir Di luar ini Masih saya kasih ikan nila Bisa dilihat Aerasinya Jauh lebih kenceng Ini bekas pipanya Ini bekas pipanya Belum saya cabut Saya biarin aja Untuk tanda proses Pembelajaran Kalau ternyata Kemarin Salah Salah heatingnya Salah Pemasangan pipa Dan sekarang Sudah diganti Dengan selang Dan ya Saya cukup puas Dengan Tekanan udara Yang dihasilkan Oleh selang ini Kalau ini Kolam Burayak Burayak ikan nila Bisa dilihat Anak-anaknya Masih kecil sekali Nah Ini senjata Kita nih Yang ngasih Oksigen Tambahan Ini kolam Diameter 2 Isinya ikan nila Dan ikan betok Saya gabung Yang di sudut sana Juga masih ikan nila Ini juga Burayak ikan nila Kalau ini Burayak Ikan tembakang Albino Kurang lebih Masih sama Seperti Video Yang lama Belum ada banyak Perubahan Selain Perubahan Airasi Untuk mesin Untuk mesin sendiri Saya pakai Tiga mesin Di sini LP102 Dan LP201 Untuk LP200 Ini Saya gunakan Untuk Tiga kolam Sementara LP100 Untuk Dua kolam Ya demikian Untuk update Kali ini Sampai Bertemu lagi Di update Selanjutnya Sampai jumpa